Nah itu lo tau besti bahwa memang surga itu gak gampangan Emang lo pikir amal sedekah dan kesalahan kita bisa membuat kita masuk surga Gak segampang itu Ferguson Bahkan sekalian pun seluruh isi dunia ini kita kasih gak akan bisa membuat kita masuk surga Karena memang surga itu gak bisa disuap Ya saya 64 et 6 demikianlah kesalahan kita seperti kain kotor Nah tuh makanya surga itu gak gampangan Jadi kita bisa masuk surga oleh kenapa? Hanya karena darah Kristus yang tercura di atas kayu salib Itulah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Bahwa hanya darah sang Mesias yang tercura di atas kayu salib yang bisa membawa kita masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Sahabat kesempatan kali ini kita akan tampol lagi si Mikana ya Yang mana disini Mikana mimpi masuk surga Sebagaimana mimpi kebanyakan umat Kristen Yang katanya asal percaya Yesus Tuhan pasti dijamin masuk surga Kita akan tampol memakai dalil dari Bible kepunyaan Mikana sendiri Tetapi mari kita simak terlebih dahulu bagaimanakah impian si Mikana pengen masuk surga tersebut Mau masuk sekolah aja banyak syaratnya Mau masuk kerja juga banyak syaratnya Apalagi mau masuk surga Syaratnya sangat-sangat luar biasa Kak Gak segampang itu Kak Nah itu lo tau besti bahwa memang surga itu gak gampangan Emang lo pikir amal sedekah dan kesalahan kita bisa membuat kita masuk surga Gak segampang itu Ferguson Bahkan sekalian pun seluruh isi dunia ini kita kasih gak akan bisa membuat kita masuk surga Karena memang surga itu gak bisa disuap Ya saya 64 et 6 Demikianlah kesalahan kita seperti kain kotor Nah tuh makanya surga itu gak gampangan Jadi kita bisa masuk surga oleh karena apa? Hanya karena darah Kristus yang tercurah di atas kaya salib Itulah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Bahwa hanya darah sang Mesias yang tercurah di atas kaya salib yang bisa membawa kita masuk surga Efes 2 ayat 8 sampai 10 Kita ditebus oleh kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Yakin 100% umat Kristen tidak akan pernah masuk surga Semua umat Kristen di dunia ini meyakini bahwa mereka hanya berdasarkan percaya kepada Yesus Pasti masuk surga Sedangkan bagi yang tidak percaya kepada Yesus akan dimasukkan ke neraka Kita akan tunjukkan sebuah ayat Yang selalu menjadi kebanggaan bagi umat Kristen Dan sering dipromosikan juga oleh orang-orang Kristen Walaupun janji Yesus di dalam ayat itu sedikit pun belum pernah terbukti Sama juga dengan pedagang kecap Pasti ngomong kecap saya nomor 1 Ayat yang jadi kebanggaan umat Kristen itu adalah Yohanes 14 Nomor 6 Kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yang dimaksud adalah datang dengan mematuhi perintah Bapak atau Allah melalui Yesus Ajaran Yesus lah yang harus diikuti Karena waktu Yesus menyampaikan ajarannya Hanya dia satu-satunya Nabi yang masih hidup Yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel Yang jadi persoalan adalah Untuk siapa? Ayat Yohanes 14 nomor 6 itu ditujukan Apa untuk orang Israel saja? Atau untuk semua manusia yang percaya kepada Yesus? Nah untuk mencari jawabannya Kita akan lihat jawaban di dalam Alkitab ya Ternyata Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel Matius 15 nomor 24 Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tidak semua bangsa diduakan oleh Yesus Khusus hanya bangsa Israel saja Tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 9 Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia Aku berdoa tetapi untuk mereka dalam burung bangsa Israel Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Yohanes 17 nomor 9 Yesus melarang murid-muridnya pergi kepada bangsa lain Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Matius 10 nomor 5 dan 6 Nah menurut ayat-ayat dari Bible tersebut Ternyata Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja Bahkan Yesus melarang keras murid-muridnya Untuk menyimpang kepada bangsa lain selain Israel Kita tidak pernah mendengar satu ucapan dari Yesus Yang menyebut bangsa lain apalagi bangsa Indonesia Dan juga Yesus dengan sangat tegas melarang murid-muridnya Untuk memberitakan Injil ke Asia Termasuk ke Indonesia Karena Indonesia termasuk bagian dari Asia Coba kita tampilkan sebuah ayat ya Di dalam kisah para rasul 16 nomor 6 dan 7 Mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bithynia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Kisah para rasul 16 nomor 6 dan 7 Selanjutnya kita akan tunjukkan langsung saja Apakah benar Yesus menjamin umat Kristen yang percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan pasti masuk surga Kita akan tampilkan beberapa ayat lagi ya Ternyata di pintu surga itu sudah tertulis nama-nama 12 suku Israel saja Lagi-lagi di dalam bibel tidak menyebutkan di atas pintu surga ada nama bangsa lain Coba kita tengok ya di dalam wahyu 21 nomor 12 dan 13 Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang Ya ada 12 suku Israel saja Yang tertulis nama-namanya di atas pintu surga Menurut wahyu 21 nomor 12 dan 13 Menurut ayat ini di surga itu hanya ada 12 pintu gerbang Yang di atas pintu gerbang itu Sudah tertulis nama-nama dari ke-12 suku Bani Israel saja Tidak disebut-sebut nama bangsa yang lainnya Untuk lebih detailnya Kenama ke-12 suku Israel itu siapa saja Yang akan diadili oleh Yesus Dan akan dimateraikan untuk masuk surga Adalah ada tertulis di dalam wahyu 7 Nomor 5 sampai 8 Dari suku Yehuda 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Ruben 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Gad 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Asher 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Naftali 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Manashe 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Simeon 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Lewi 12 ribu yang dimateraikan Dari suku Isakar 12.000 yang dimaterekan Dari suku Zebulon 12.000 yang dimaterekan Dari suku Yusuf 12.000 yang dimaterekan Dari suku Benyamin 12.000 yang dimaterekan 12 suku bangsa Israel tersebut adalah pengertian secara lahirnya Betul-betul manusia Israel secara fisik Bukan Israel secara rohani Atau kiasan-kiasan teologis lainnya Mereka adalah kaum-kaum yang terpilih diantara sekian juta manusia Israel lainnya Yang telah akan diadili sendiri oleh Yesus Artinya sekalipun mereka bangsa Israel Namun jika nama-nama mereka tidak termasuk dalam 144.000 orang Yang dijamin masuk surga itu Maka kebinasaan besarlah yang akan menimpa mereka Ingatlah bahwa ada tertulis Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kendaku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Yohanes 5 nomor 30 Jika Allah yang Maha Esa tidak berkehendak Maka sudah dapat dipastikan bahwa Yesus tidak berkuasa Untuk menyelamatkan siapapun dari pembalasan Allah Kecuali menghakiminya secara adil Sesuai dengan ilmu Allah Dan apakah ilmu Allah itu? Allah maha mengetahui segala sesuatu Termasuk yang dilakukan oleh setiap manusia Baik lahir maupun batin Jadi umat Kristen tidak usah capek-capek mencari alasan Agar termasuk ke dalam 12 suku Israel yang dijamin masuk surga Dengan menafsirkan secara membagi buta Ayat Yohanes 14 nomor 6 Dan mengedit isi Alkitabnya Sebab walaupun kita bulat balik isi Alkitab sampai kita bongkok Kita tidak akan pernah menemukan pintu surga yang diatasnya tertulis Nama-nama bangsa Eropa, Amerika, Arab, China, India, Jepang, Korea Apalagi Indonesia Karena 12 pintu surga yang dikisahkan di dalam Alkitab Hanya diperuntukkan bagi 12 suku bangsa Israel saja Bahkan di pintu-pintu itu telah tertulis dengan jelas nama-nama mereka Dari 12 suku Israel Dan tidak mungkin ada satu tambahan pintu surga Yang diatasnya ada nama-nama bangsa lain Apalagi nama bangsa Indonesia Semakin jelas bahwa umat Kristen tidak akan masuk surga Karena Yesus diutus bukan untuk semua bangsa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja Selain itu Yesus hanya menjamin 12 suku Israel saja yang masuk surga Lantas bagaimana nasib mengikut Yesus yang bukan bangsa Israel Terima kasih telah menonton